Hai jadi teman-teman ini ada sekitar enam unit Xiaomi Redmi 6A ini yang tam garansi tam dan ini adalah hasil HP dari operan teman-teman saya jadi HP ini hasil operan dari teman-teman konter saya yang lain teman tak kenapa mereka mungkin nggak bisa jual atau bagaimana jadi ya mereka oper kesini sebenarnya sistem oper itu udah biasa ya teman-teman jadi ketika saya pun kan ada barang gitu kan ada HP misalkan yang agak lama terjualnya dan kira-kira ya barangnya itu kemungkinan udah jatuh trennya gitu ya nggak tren lagi orang beli maka saya hubungin konter-konter lain dan nawarin HP tersebut gitu atau barang-barang apapun itu ya bisa jadi anti gores kaca bisa jadi softcase dan jenis-jenis barang lainnya yang ya minimal bisa balik modal sih dan ini kemarin kan dia oper kesini tuh sekitar satu juta ya satu juta seratus ya bilang lah nanti paling jualnya nanti di satu juta seratus limpul karena nggak bisa jual banyak-banyak lagi sekarang karena sekarang udah ada tujua dan tujua juga harganya nggak jauh beda dengan itu jadi nggak bisa terlalu ini sih oke dia beli kemarin katanya harganya sekitar satu juta seratus tujuh puluh ribu Oke jadi dia jual rugi sih sebenarnya di satu juta seratus toh juga modalnya kalau kita cek di marketplace ini sekitar satu juta eh ya enggak sampai satu juta seratus ya paling tinggi itu satu juta seratus Oke kemudian kita mau bahas apakah HP dengan RAM 2GB dan internal 16GB itu masih layak pakai atau enggak di tahun 2019 ini HP HP sejenis ini ya ada Xiaomi Redmi 6A kemudian ada juga Xiaomi Redmi 5A dan sejenisnya Oke langsung aja kita video pembahasannya untuk 2019 2020 ini menurut saya untuk HP RAM 2 per 16 itu udah agak kurang teman-teman dan nggak layak beli sih untuk teman-temannya pemakaiannya itu banyak misalkan banyak install aplikasi banyak nyimpan data saya kira nggak terlalu ini sih ya walaupun kita bisa ngasih memori tambahan ya tapi itu mempengaruhi ya karena yang kita perlu ya memori internalnya akan itu kan mempengaruhi sistemnya gitu jadi banyak HP HP sekarang itu yang udah berinovasi seperti realme C2 itu dulu keluarannya itu yang ada variannya 2 per 16 dan juga 2 per 32 tapi mungkin mereka sadar kalau 2 per 16 itu bakalan enggak terlalu diminati lagi akhirnya mereka ngeluarkan versi baru yaitu 2 per 32 jadi RAM itu nggak masalah walaupun RAM 1 menurut saya nggak masalah tapi yang penting itu memori internalnya itu harus dibanyakin karena banyak sekarang keluhan orang-orang yang pakai HP dengan RAM 2 kemudian juga memorinya 16 GB jadi penyimpanan internalnya itu cepat penuh jadi kalau jadi kadang kalau ditambahi memori eksternal pun ya nggak terlalu pengaruh kali kan ya seperti itulah jadi kalau mau Xiaomi 6a ini tetap eksis kedepannya yah dia harus ngeluarin versi baru sih menurut saya dia harus keluar versi 2 per 32 ya masalah RAM nggak perlu banyak-banyak RAM 1 juga atau RAM 2 itu udah cukup yang penting untuk orang-orang yang pemakaiannya standar itu memorinya agak dibanyakin itu sudah cukup ya malah kemarin itu ada realme C1 ataupun A3s ya Oppo A3s itu harusnya bisa dibuat versi barunya sih buat aja RAM 2 per 32 pasti harus keras ya apalagi kita bisa jual mereka nantikan mengedarkan itu harganya di sekitar 1, ya di bawah 1,5 juta lah maka pasti akan laku keras ya nggak perlu mereka ngeluarin produk-produk baru seperti C2 misalnya sementara C1 pun itu udah bagus tinggal ditambahin aja memorinya nanti RAMnya kemudian prosesornya diperbarui seperti itu sih oke malah seperti 4A gitu ya Xiaomi 4A 5A itu barang-barang bagus ya banyak pelanggan-pelanggan saya dulu yang beli Xiaomi 4A itu sampai sekarang HP masih bagus cuman kekurangannya itu itu tadi di memori di memori internal aja yang kurang jadi setiap mereka install aplikasi dan menyimpan data yang banyak maka akan ada pemberitahuan kalau memori mereka itu udah penuh jadi itu sih paling kekurangannya jadi layak atau enggak untuk memori 16 GB di tahun 2019 atau tahun depan 2020 menurut saya enggak layak lagi kecuali untuk teman-teman atau orang tua orang tua yang pakai seadanya aja mungkin sekedar untuk YouTube-an atau untuk ya WA atau sejenisnya yang enggak mau dan enggak perlu untuk menyimpan data yang banyak itu sih kalau untuk penjualan di kita juga berpengaruh juga ya kan jadi ya mereka pembeli-pembeli sekarang itu nyarinya yang memorinya di atas 16 GB ya pastinya 32 sih minimalnya oke C2 itu RAM 232 itu laris teman-teman tapi kalau C2 kemarin dia pertahankan di 2 per 16 pastinya varian itu bakalan tinggal oleh pembeli sih karena mereka berubah ya ubah ke 32 memorinya jadi ya lebih ini sih lebih banyak peminat itu aja pembahasan kali ini jadi kalau ada barang-barang kita itu yang lama lakunya ya jalannya tadi teman-teman bisa oper ke teman-teman yang lain tapi ya ada courtingan hargalah minimal kita bisa balik modal atau ya minimal untungnya apa rugi dikit lah enggak masalah ya kan yang penting uangnya bisa balik dan kita bisa kita putarkan di barang lain yang kira-kira potensi lakunya lebih besar jadi memang untuk sistem oper-oper itu lumayan sering terjadi dan saya pun kadang sering oper ke teman-teman lainnya mungkin teman udah nonton video saya yang lalu itu ada teman kita yang dia tutup counternya akhirnya barangnya dioper ya kan daripada dia rugi total ya mending dia oper barangnya dengan harga yang pastinya di courting akan jadi minimal dia ada dapat cash lah itu jangan lupa video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa komen like dan juga subscribe boleh juga komen di kolom komentar pendapat teman-teman tentang barangnya pernah di oper atau enggak teman-teman yang lain atau pernah enggak barangnya itu lakunya lama dan diapain tuh barangnya dan boleh juga komen tentang gimana pendapatnya tentang HP-HP yang masih pakai RAM 16 GB sekarang masih worth it masih layak atau enggak tuh di tahun ini dan tahun kedepan sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babi berhubung bye bye selamat menikmati